5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal-soal mata pelajaran tematik Kelas 2 sekolah dasar Tema 5, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.6 Kak Citra membuat video tentang latihan soal dan pembahasannya ini Untuk mempersiapkan kalian dalam penilaian harian Penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, atau penilaian akhir semester Jadi bisa mempersiapkan kalian dalam ulangan-ulangan di sekolah Mari kita langsung bahas bersama-sama Bacalah percakapan di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 2 Di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya yang bernama Mutiara Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu Kakak belajar terganggu oleh Benny Ya dik, kakak maafkan Kalau Benny mau main piano Sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari Ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR Ini percakapan Benny dan Mutiara Soal yang pertama Yang meminta maaf pada percakapan tersebut adalah A. Mutiara B. Benny C. Lani Siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, Benny Soal nomor 2 Benny meminta maaf karena A. Mengganggu kakaknya belajar B. Memecahkan jam ginding ibu C. Menjatuhkan buku ayah Ya, jawabnya Benny meminta maaf karena Mengganggu kakaknya belajar Soal nomor 3 Jika ada temanmu melakukan kesalahan kepadamu Dan meminta maaf Maka yang seharusnya kamu lakukan adalah A. Tidak memaafkan B. Mendiamkan saja C. Memaafkannya Apa yang adik-adik lakukan? Ya, jawabnya adalah memaafkannya Kita lanjutkan untuk soal nomor 4 Eka, aku minta maaf karena sudah menjatuhkan botol minummu Kata Ria Makna kalimat minta maaf di atas adalah A. Eka meminta maaf kepada Ria karena menjatuhkan botol minumnya B. Ria meminta maaf kepada Eka karena memecahkan gelas minumnya C. Ria meminta maaf kepada Eka karena menjatuhkan botol minum Eka Mana nih makna kalimat minta maaf dari kalimat minta maaf yang dicapkan Ria kepada Eka Nah, disini maknanya adalah Ria meminta maaf kepada Eka Karena menjatuhkan botol minum Eka Bukan Eka yang meminta maaf kepada Ria Tetapi Ria yang meminta maaf kepada Eka Soal nomor 5 Adi meminta maaf kepada Leo karena sudah menghilangkan mobil-mobilan milik Leo Kalimat minta maaf yang tepat yang diucapkan Adi adalah A. Leo maafkan aku sudah menghilangkan mobil-mobilanmu B. Adi maafkan aku sudah menghilangkan mobil-mobilanmu C. Adi maafkan Leo sudah menghilangkan mobil-mobilannya Jawaban yang tepat adalah Di sini yang meminta maaf adalah Adi Adi meminta maaf kepada Leo Berarti dia harus memanggil dengan sebutan nama Leo Berarti jawabnya yang A. Leo maafkan aku sudah menghilangkan mobil-mobilanmu Kita lanjutkan ke soal nomor 6 Kamu sedang berada di tempat wisata Dan kamu terpisah dari orangtuamu Lalu kamu bertemu dengan sakpam di tempat wisata itu Maka kalimat minta tolong yang kamu ucapkan adalah A. Pak tolong kembalikan orangtuaku B. Pak tolong antar saya ke kamar mandi C. Pak saya minta tolong Dicarikan orangtua saya karena kami terpisah Mana kalimat minta tolong yang tepat untuk situasi ini Kamu terpisah dengan orangtuamu Ya jawabnya adalah yang C Soal nomor 7 Saat kita mendapatkan bantuan dari orang lain Kita harus mengucapkan A. Maaf B. Permisi C. Terima kasih Ya kita harus mengucapkan Terima kasih Jadi ketika kalian mendapatkan bantuan dari orang lain Ucapkan terima kasih Soal nomor 8 Saat kamu menulis kalimat minta tolong Maka harus diakhiri dengan tanda baca A. Seru B. Tanya C. Titik Kalimat minta tolong itu harus diakhiri dengan tanda seru Soal nomor 9 Perhatikan gambar di samping Kalimat minta tolong yang sesuai dengan gambar di samping adalah A. Beni Tolong angkatkan ember ini B. Beni Tolong bukakan pintu kudang C. Beni Tolong matikan lampu itu Maka kalimat minta tolong yang sesuai dengan gambar adalah yang Ya yang A Beni tolong angkatkan ember ini Soal nomor 10 Di sini ada percakapan Bu Guru dan Kiki Bu Guru berkata Kiki tolong ambilkan buku yang dibawa Rina itu Kiki menjawab Baik Bu Guru Dari percakapan di atas yang meminta tolong adalah Siapa yang meminta tolong adik-adik? Ya yang meminta tolong adalah Bu Guru Kita lanjut ke soal isian Nomor 11 Kita mengucapkan kalimat minta maaf saat melakukan Nah saat kita mengucapkan kalimat minta maaf itu saat kita melakukan apa adik-adik? Ya tentunya kita mengucapkan minta maaf itu kalau kita melakukan suatu kesalahan Jadi kalau kita membuat kesalahan nih adik-adik kalian harus meminta maaf Soal nomor 12 Maaf ya Rani aku tidak bisa datang saat ulang tahunmu Karena aku sedang sakit Kata Emi Emi meminta maaf kepada Rani karena Karena apa adik-adik dari percakapan itu? Ya karena tidak bisa datang ke ulang tahun Rani Karena si Emi nya sedang sakit Soal berikutnya Bacalah percakapan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 13 sampai 15 Bermain kasti Sekarang adalah jam pelajaran olahraga Benny dan teman-temannya bermain bola kasti Permainan ini dilakukan di lapangan Permainan sedang berlangsung Benny berkata Lani ayo tangkap bola operanku Lani menjawab Aduh Ternyata operan Benny terlalu kuat Akhirnya mengenai kepala Lani Benny berkata Maaf Lani saya terlalu kuat melemparnya Lalu Lani menjawab Tidak apa-apa Benny Aku juga kurang siap menangkap operanmu Benny mengucapkan Terima kasih Lani Aku berjanji Lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola Lalu Lani menjawabnya Ya Benny Ayo lanjutkan permainan ini Kita lihat soal nomor 13 Benny dan teman-temannya sedang bermain Ya bermain bola kasti Nomor 14 Yang mengucapkan kalimat minta maaf adalah Siapa yang mengucapkan kalimat minta maaf disini? Ya yang mengucapkan adalah Benny Nomor 15 Janji yang diucapkan Benny kepada Lani adalah Apa janjinya adik-adik? Akan lebih berhati-hati saat mengoper bola Bacalah percakapan di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 16 sampai 18 Nah disini ada percakapan antara bu guru dan Benny Anak-anak ibu mempunyai kaligrafi Bagaimana memanfaatkannya? Kata bu guru Kaligrafi dipajang saja bu Jawab Benny Ibu minta tolong ya Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas Baiklah Baiklah Benny yang akan melakukan pekerjaan ini Nah itu percakapan antara bu guru dan Benny Pada percakapan tersebut yang meminta tolong adalah Ya yang meminta tolong adalah bu guru Pada percakapan tersebut yang akan memberikan pertolongan siapa? Ya yang memberikan pertolongan adalah Benny Ibu guru meminta tolong kepada Benny untuk Memajang kaligrafi Sekarang kita lanjutkan soal nomor 19 Ani tolong ambilkan tempat sampah itu Kata Edi Makna kalimat di atas adalah Edi meminta tolong kepada Ani untuk Untuk apa adik-adik? Mengambilkan tempat sampah Soal nomor 20 Kalimat minta tolong harus di ucapkan dengan bahasa yang Nah kalau kalian mengucapkan kalimat minta tolong Harus di ucapkan dengan bahasa yang Baik Yang sopan Seperti itu adik-adik Sekarang kita lanjutkan Untuk soal Urayan atau Romawi 3 Nomor 21 Adi meminta maaf kepada Eno Karena sudah menghilangkan pensilnya Tuliskan atau kalian sebutkan Kalimat minta maaf yang di ucapkan oleh Adi kepada Eno Bagaimana nih kalimatnya? Ya bisa seperti ini adik-adik Eno maafkan aku sudah menghilangkan pensilmu Nah ini yang harusnya di ucapkan oleh Adi Soal nomor 22 Rafi tolong bantu ibu mencuci piring di dapur Kata ibu Tuliskan makna kalimat minta tolong di atas Nah dari kalimat minta tolong tersebut Maknanya apa? Siapa yang meminta tolong? Ibu Ibu meminta tolong kepada Rafi untuk membantu mencuci piring di dapur Jadi maknanya Ibu meminta tolong Rafi membantu mencuci piring di dapur Soal nomor 23 Tuliskan contoh kalimat minta maaf Yang pernah kamu ucapkan Nah nanti disini kalian bisa berbeda-beda ya jawabannya Sesuai dengan kalimat minta maaf Yang pernah kamu ucapkan Kalau disini Kak Citra contohnya Maafkan aku sudah menjatuhkan pasmu Nah kita lanjutkan adik-adik Tuliskan kalimat minta tolong kepada ibumu untuk membantumu membuat kue Nah kalimat minta tolong yang kamu ucapkan kepada ibumu untuk membantumu membuat kue Bagaimana adik-adik? Ibu aku meminta tolong untuk membantumu membuat kue Jadi disini mungkin seperti ini adik-adik Nah kalian bisa buat kalimat yang lain sesuai dengan versi kalian Soal nomor 25 ya seharusnya ini bukan 24 Tuliskan kalimat minta tolong yang pernah kamu ucapkan Nah ini pasti jawabannya juga berbeda-beda Kalau disini Kak Citra menulis Rio tolong bukakan pintu itu Begitu adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya Terkhusus mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 5 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 Semoga video latihan soal dan pembahasannya ini Bermanfaat bagi kalian semuanya Kak Citra berharap kalian mendapatkan nilai yang bagus Dalam setiap ulangan atau penilaian di sekolah kalian Jangan lupa untuk ceritakan ke teman-teman kalian Untuk melihat atau menonton youtube channel Kak Citra Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax